Halo semuanya, kembali lagi channel Kang Gadget Fantech ngeluarin lagi nih keyboard budget yang lagi-lagi menarik Punya knob, layout 1800 yang compact tapi jumlah case itu banyak 96 Dan masih ada 6 padnya juga Dapet extra keycap juga Dan sudah tentu harganya juga cakep ya, cuma 300 ribuan aja Dan ini dia Fantech Atom 96 MK890 Atau kita sebut aja sebagai Atom 96 ya, biar lebih gampang Kita unbox dulu dikit ya Di sini seperti biasa, warna hitam tertera juga beberapa fiturnya Kayak case itu ada 96, menggunakan layout 96 form factor Full case rollover, double injection keycaps, adjustable height, dan multifunction knob Di dalamnya kita dapet keyboardnya, buku panduan, serta kartu garansi Dan ada extra keycaps dengan warna merah Nice, kita dapet itu aja Keyboard ini juga terdiri dari 2 kombinasi warna ya Ada yang black combination dan grey combination Nah yang gue punya ini adalah yang black combination Banyak perbaikan dan upgrade dari Atom MK886 Yang sebelumnya udah gue pernah review Dan gue seneng sih dengan hal ini So, apa aja nih upgrade dan perbaikannya dari yang sebelumnya Yuk kita review Kita mulai dari upgrade-nya nih ya Upgrade-nya yang menurut gue paling bikin nyaman adalah knobnya nih Ya, dengan adanya knob ini Gue tuh bisa lebih mudah untuk mengatur volume Bahkan bisa juga untuk digunakan mengatur kecerahan lampu indikator ini Cukup tekan knobnya sekitar 5 detik Sampai ada lampu kedip-kedip gitu Dan fungsinya pun beralih untuk menaikan atau mengurangi intensitas cahaya keyboardnya Plus ada ring lightnya di knobnya nih Jadi makin cantik ya Kemudian indikator pada caps lock, wind lock, dan juga knob lock disini tuh Sebelumnya berbentuk kayak lubang speaker gitu ya Dan sekarang ini udah ganti ke model pil yang gini Gue sih secara pribadi suka ya dengan yang bentuknya kayak gini Karena keliatan bagus aja gitu Menurut gue layout 1800 ini Menurut gue tuh masih jarang ditemuin di kelas keyboard entry level Dan fungsinya bisa ngasih layout ini Mantep bro Karena ukurannya makin compact Tapi masih bisa dibilang lengkap karena masih ada numpadnya Dan sekarang udah dikasih extra keycaps Ya ini upgrade yang menarik Biar kita sebagai user pun gak wasn't person amat ya dengan keycaps bawaan Di bagian belakangnya ada adjustable fit yang sekarang tuh udah 2 Jadi kita bisa bebas nih mau pilih ketinggian yang mana Terus lain upgrade tadi Ada juga beberapa catatan gue di pas video yang MK886 kemarin itu Yang sekarang tuh udah di fix nih Kemarin pada video yang MK886 Gue sempet bilang kalau font di keycaps yang grey ini tuh kurang keliatan ya Kalau misalnya lampunya gak dinyalain Dan sekarang fontnya tuh udah keliatan Udah fix Jadinya bisa terlihat walaupun kita lagi gak nyalain lampunya Di video itu juga gue sempet bilang Kalau jarak case ke keycapsnya ini agak mepet ya Jadi keycaps puller itu susah masuk Dan disini juga udah fix ya Menurut gue jaraknya udah cukup banget Biar keycaps pullernya masuk Terakhir keyboard ini udah pake full case anti ghosting Ini mantep sekali sih Dan harusnya sih aman ya Kalau buat pake main game yang penuh dengan kombinasi button Oke itu dia upgrade-nya dan beberapa catatan yang udah di fix Dan menurut gue ini perubahan yang bagus banget Gue merasa aspirasi gue itu dibalas Dan ya akhirnya jadilah produk ini Oh iya keyboard yang gue punya ini Pake switch red ya Dan belum hot swipe Dan keyboard ini juga tersedia switch lain seperti blue Dan ini dia suara ketikannya Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Suaranya udah enak buat gue pribadi Kalau menurut kalian kayak gimana Dan keycapsnya ini lumayan bagus ya Karena minim bleeding dari lampunya Meskipun kita pake kecarahan yang maksimal Tapi jenis lampunya ini tuh adalah rainbow ya Bukan RGB Jadi cuma bisa diganti efek dan kecepatan efeknya aja Dan by the way Kita udah dikasih efek sepanjang 10 spektrum yang bisa kalian pilih Dan disini pun kabelnya masih pake yang tidak detach ya Jadi masih nyambung ke keyboardnya Kalau gue pribadi sih gak masalah sih dengan ini Masih aman banget Nah tapi memang ada beberapa catatan lagi yang gue temuin Untuk funtech yang bakal cukup ngaruh ke calon pembeli Sini gue jabarin Pada buku manualnya Tidak ada cara untuk mengganti knobnya Mungkin pengguna awam tuh bakalan bingung ya Gimana caranya untuk mengganti fungsi knob Dari mengatur intensitas cahaya Ke mengatur volume atau sebaliknya Bahkan gue sendiri harus nanya ke funtechnya gitu Karena bingung sendiri Walaupun udah bagus ada knobnya Dan gue suka Tapi masih ada hal kecil yang perlu menjadi perhatian Yaitu pada fungsi defaultnya Biasanya orang tau knob itu untuk mengatur volume Tapi secara default keyboard ini tuh Mengeset knob untuk atur cahaya Terlebih Setelah keyboardnya off dan kemudian on lagi Dengan colok USB Fungsi knobnya itu bakal berubah kembali Ke fungsi pengaturan cahaya lampu Padahal sebelumnya udah diset ke pengaturan volume Ini cukup bingung karena harus diset lagi knobnya Setiap kali pakai Next Ini adalah catatan kecil dan bersifat personal aja sih Extra keycapsnya ini tidak tembus RGB Mungkin bisa dibuat tembus RGB atau tembus lampu ya Biar serupa dengan keyboardnya ini Terus tidak adanya keycaps puller Menurut gue ini cukup penting sih Biar user tuh gampang ya Kalau mau ganti keycaps Apalagi dipakai pembeliannya kan ada dapet Extra keycaps Semoga sih ke depannya bisa dikasih ya Minimal yang kayak gini juga cukup nih Dan gue ada saran juga nih Yang bisa menjadi pertimbangannya ke depan Walaupun keyboard ini sudah ada lampunya Tapi masih rainbow dan bukan RGB Dan gue sih sangat pengen ya Sangat pengen itu bisa dipendibangkan lah Untuk pakai yang RGB biar makin cihui cuy Nah itu aja sih saran gue ya Kesimpulannya Sejujurnya Gue baru merasakan juga nih layout 1800 ini Dan ternyata enak juga ya Kayak dapat experience full size Tapi dengan tetap ukuran yang compact Dan ini gue suka banget Upgradenya begitu kerasa dan worth it banget Dan yang paling penting sih Ada knobnya yang memudahkan gue dalam mengatur volume Keycapsnya juga udah bagus Ada extra keycap juga Serta aspirasi-aspirasi gue di video sebelumnya Udah banyak yang di fix Suaranya mantep dan udah lebih dari cukup Kemudian ada saran Serta catatan yang bisa menjadi masukan nih Kayak menuliskan mengaturan knob di buku panduan Memberi memori untuk knob agar tidak perlu setting setiap kali pakai Extra keycaps yang tembus lampu agar senada dengan keycaps lain Lampu RGB yang bisa ganti-ganti warna Serta memberikan keycaps fuller ya Agar experience-nya itu lebih dapet banget nih Dan terakhir terima kasih buat Fantec yang udah ngasih kesempatan gue Untuk membahas keyboard mereka lagi Gue bakalan nunggu produk-produk keren lainnya Misalnya mouse gaming gitu Oke dah gue Elon pamit dan bye Bye